Baik, terima kasih Insan Suar di atas informasi Anda dari gedung KPK. Selamat kembali bertugas. Saya main buat tangkis di tempat buat tangkis, dan banyak orang. Ini tidak mungkin kalau Anda memberikan uang kepada saya atau akan judul. Ini akan judul saya ini. Apa yang dilakukan adalah pemberhubian ketua KPK itu. Karena secara etik saja itu sudah. Sudah, sudah. Pemirsa Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam kasus tersebut, Kombes Irwan masih berstatus saksi. Selama 7 jam, Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol, Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pemeriksaan berlangsung cukup lama karena penyidik ingin menggali lebih dalam terkait fakta pada peristiwa tersebut. Truno Yudo memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kaedah aturan dalam proses pemeriksaan. Ia juga enggan membeberkan materi pemeriksaan terhadap Irwan. Ketemukan oleh warga, kemudian dilaporkan ke Polri. Saya tentu di saudara kita, saya sudah memberikan keterangannya sebagai saksi. Proses pemakan waktu tentu ini mendasari pada bagaimana penyidik ingin menggali suatu fakta pada peristiwa tersebut. Dalam proses pemakan ini, maka semua yang sudah dilakukan langkah-langkah itu mendasari pada kaedah-kaedah, aturan. Kemudian terkait dengan materi tentunya belum bisa kami sampaikan. Nanti penyidik akan melakukan analisis-analisis pada setiap proses, langkah, apapun pada proses pemakan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!